Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kreatif, sahabat inovatif dimanapun kalian berada Kita bertemu kembali di channel yang tentunya membahas seputar ide bisnis kreatif yang jarang sekali pesaingnya Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah produk dari kayu bekas teman-teman Penasaran kan produk apa yang akan kita buat hari ini tanpa tunggu lama-lama kita lanjut ke proses pembuatannya Tapi sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya Langkah baiknya teman-teman yang baru saja menonton video ini Tidak lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan ide bisnis kami selanjutnya Tanpa tunggu lama-lama kita lanjut ke proses pembuatannya Hari ini kita akan membuat sebuah produk dari kayu teman-teman Ini saya gunakan dua kayu ya teman-teman Kayu yang pertama ukuran 13 cm x 13 cm Lebarnya x 1,2 m 1,2 m dan yang satu lagi lebar 10 cm x 1 m Ini jadi saya gunakan dua kayu palet ya teman-teman dengan dua jenis yang berbeda Untuk yang tipisnya disini saya jadikan ukuran ini panjangnya 15 cm teman-teman Ini panjang 15 cm sebanyak 6 buah seperti ini Terus ini panjang 30 cm sebanyak 6 buah seperti ini Dan ini 13 x 30 cm teman-teman sebanyak 3 buah Dan ini untuk ininya ketebalannya 2 cm teman-teman Untuk panjangnya ini panjang 5 cm 2 buah Panjang 10 cm 2 buah Dan panjang 15 cm 2 buah seperti ini Dan yang ini panjangnya 30 cm teman-teman Dan dua lagi panjangnya 27 cm seperti ini Nah setelah seperti ini kita lakukan proses pengamplasan dulu teman-teman Setelah diamplas seperti ini teman-teman nih Ini sudah diamplas semua ya Seperti ini kita lanjut ke proses perakitan teman-teman Untuk perakitannya seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah setelah seperti ini Ini sampingnya sudah ditutup seperti ini ya teman-teman Tiap sampingnya semuanya sudah ditutup seperti ini Kita lanjut ke proses perakitan bawahnya teman-teman Untuk bawahnya seperti ini ya Yang tadi yang ukuran 30 cm sama 27 cm ini teman-teman Dibikin kotak aja seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah terbentuk seperti ini kita pasang untuk yang ininya teman-teman nih Dengan cara menyusun tangga ya teman-teman Seperti ini Ini yang ukuran 15 cm dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini Seperti ini kita pasang untuk bagian ininya teman-teman ya Seperti ini Kita langsung pasang aja disini teman-teman Ini ambil tengah aja Untuk tengahnya disini Seperti ini bisa lebih kuat Nah ini setelah di lem kayak gini teman-teman Langsung paku aja untuk bagian atasnya teman-teman Nah ininya langsung dipaku-paku aja semuanya Jadi ini tidak portable ya teman-teman Saya jualnya di Shopee itu ada yang jual kayak gini Ini harganya Rp. 95.000 teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya nih Ini adalah tempat buat jualan teman-teman ya Ini pesanan dari teman Kebetulan ini pesanan dari teman Teman itu kan lihat di Shopee teman-teman Dia nanyain produk ini Ternyata di Shopee dijual berapa teman-teman? Ini di Shopee dijual Rp. 95.000 teman-teman Sudah ada penjualan seperti itu teman-teman Nah saya bikin Ini modalnya cuma menggunakan 2 kayu teman-teman Yang kayu pertama itu dengan panjang 120 cm Lebarnya 13 cm Terus yang kedua lebarnya 7 cm Panjangnya 1 meter teman-teman Jadi ini hanya menggunakan 2 kayu Dengan harga Rp. 10.000 teman-teman Untuk modalnya ini hanya Rp. 10.000 teman-teman Saya jual ini ke teman saya harganya Rp. 60.000 teman-teman Nah seperti ini hasilnya nih Ini hasilnya seperti ini Jadi teman saya itu mau jualan Disimpan di sini kayak gini teman-teman Nah seperti ini Ini bahannya full kayu jati Belanda bekas palet teman-teman Seperti ini Teman-teman bisa cek sendiri di Shopee harganya ini Rp. 95.000 teman-teman Seperti itu Nah ini saya bikin dengan harga cuma Rp. 10.000 modal kayunya aja ya teman-teman Seperti ini Semoga video ini menginspirasi ya teman-teman Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga videonya bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan itu bisnis set selanjutnya Terima kasih banyak yang sudah menonton Saya Ismail Kamid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak yang sudah menonton